Jadi sebenarnya usia tua di atas 45 tahun itu rentan. Rentan terjadi infeksi saluran nafas. Apalagi COVID-19 ini sangat rentan. Karena pertama sistem imun yang sudah mulai turun. Jadi pertahanan paru sudah mulai goyang ceritanya. Sudah mulai goyang sehingga gampang terinfeksi. Sedangkan anak-anak umur anak-anak yang di bawah 10 tahun itu juga rentan. Karena sistem pertahanan parunya masih belum sempurna. Akan tetapi gimana kalau usia produktif? Bisa nggak terinfeksi? Bisa terinfeksi. Semua tergantung dari lamanya paparan, jumlah virusnya, daya tahan tubuhnya kita juga. Jadi kayak gitu. Jadi semua punya peluang. Tetapi peluang yang paling besar itu adalah orang tua dan anak-anak tentunya. Orang tua di atas 45 tahun dan anak di bawah 10 tahun. 10 tahun, ya. Faktor risiko apa saja, dok, dari penyakit paru-paru ini? Faktor risikonya boleh dibilang banyak. Jadi ada yang faktor risiko punya penyakit comorbid. Comorbid, penyakit diabetes melitus, hipertensi, dan lain-lain itu punya potensi untuk terinfeksi bakteri atau virus, terutama SARS-CoV-2. Kemudian obesiti, orang-orang dengan berat badan yang berlebih, atau gizi yang kurang malnutrisi, termasuk anak-anak maupun orang dewasa. Malnutrisi itu adalah faktor risiko. Kemudian perokok. Merokok merupakan faktor risiko tinggi, karena dengan merokok membuat kemampuan paru-paru untuk mempertahankan dirinya terhadap benda asing itu jadi menurun. Mempertahankan dirinya terhadap kuman jadi menurun. Sebenarnya banyak lagi faktor risiko lainnya. Salah satunya ya umur. Umur juga faktor risiko. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah perokok, kemudian orang tua, dengan penyakit-penyakit komorbit. Gitu, Mbak. Dokter, kalau kaitan antara nutrisi dengan penyebab penyakit paru-paru itu bagaimana ya, Dok? Ya, jadi memang semakin jika terjadi suatu malnutrisi, maka... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.